Halo teman-teman, selamat datang di channel aku pada hari ini saya akan membuka cetakan yang kemarin saya cetak yaitu cetakan fiberglass untuk molding, bagaimana tata cara membuka cetakannya karena ini menyambung dari part 1 yang ini ke part kedua untuk tata cara membukanya dan bagaimana hasilnya ayo kita lihat sama-sama cara membukanya sangat gampang sekali tinggal ininya ditarik saja ininya terus ininya tarik terus ternyata kebuka nah ini nih hasilnya ini hasil yang kemarin saya cetak jadi penampakan hasilnya jadi begini jadi kemarin saya cetak dulu untuk moldingnya jadi ini untuk ini malnya untuk mal molding nanti sebentar akan saya buka semuanya supaya kita lihat bagaimana hasilnya untuk lebih jelasnya akan saya buka akan saya buka karena mohon maaf tidak ada yang bantu untuk membukanya oke sebentar akan saya buka akan saya rilis sebentar ya oke oke dan ini hasilnya teman-teman sudah saya lepas cetakan moldingnya nah sebentar saya akan bersihkan itu kotor-kotorannya yang menempel disitu terus saya bersihkan terus saya bersihkan ininya saya potong dulu terus ke sana supaya rapih nanti untuk hasilnya saya akan rilis lagi sebentar lagi ya oke teman-teman sebentar lagi saya akan buka dulu saya bawa keluar saya bersihkan oke untuk tahap berikutnya teman-teman langkah selanjutnya adalah jangan lupa mengamplas cetakan moldingnya jadi agar supaya cetakannya bagus dan hasilnya rapih harus diamplas dulu cara mengamplasnya ada alat bantu alat bantunya satu pakai amplas amplas terus supaya tinggirannya siku atau simetri disitunya pakai alat bantu lagi pakai batu begini karena sudut ininya begininya sudah siku atau bisa juga pakai besi pelat atau pakai apa istilahnya supaya sudut pinggiran ininya supaya bagus jadi untuk tahap selanjutnya pengamplasan nah tata cara pengamplasannya tinggal amplas pinggiran ininya supaya nanti hasilnya lebih bagus tata cara pengamplasnya sebagai berikut ininya dilipat disini supaya siku kita arahkan ke cetakan yang akan di amplas oke selamat menikmati terus tekan didorong ya semua sebut harus kena ini ini jadi yang kenanya pas pinggiran ininya jadi kalau pas kena disininya nantinya bakal siku begini akan berhenti terus semuanya ya dengan lewat lewat jadi jangan lupa akhirnya dalamnya juga sama yang telah siap lupa semuanya memang proses demi proses yang dilalui untuk menghasilkan wakitakan fiber yang kualitasnya hasilnya bagus cuman banyak tahapan-tahapannya kalau misalkan mau hasilnya bagus ya ikutin saja tahapan-tahapannya kecuali ya cuman masalah saja nanti hasilnya kurang bagus kurang rapi kalau kita tiang plus dulu ininya nanti hasil tetapannya kurang rapi kalau dirasa sudah rapi semuanya nanti ada proses selanjutnya yaitu proses dimana ini cetakan di cat catnya mau cat diko atau misalkan mau yang lebih cepat pakai pilok nah untuk tata cara piloknya sebentar saya akan eh coba lagi tahapan-tahapan berikutnya ayo let's go untuk tahap berikutnya yaitu pewarnaan dicetakannya bisa pakai cet akrilik atau lebih cepat lagi bisa pakai pilok seperti begini kalau soal warna bebas mau pakai warna apa saja sembarang mau pakai hijau kuning merah hitam sembarang kalau soal warna tergantung suka yang penting gunanya pilok untuk mewarnai dan supaya licin supaya gampang untuk proses pembukaan nantinya di saat membuka cetakan oke lanjut ke tahapan berikutnya nah ini teman-teman ini adalah hasilnya yang sudah saya cetak barusan bisa diperhatikan hasilnya sangat mulus sekali sampai sana jadi begitu teman-temannya ini adalah hasil yang sudah saya cetak jadi hasilnya sangat sempurna lurus halus juga dapatnya ini adalah hasil cetakan fiberglass nya dari gipsun bisa dipakai untuk pembuatan wall molding bisa juga untuk dipelapun jadi sangat sempurna sekali hasilnya jadi ikutin terus tahapan demi tahapannya supaya mendapatkan hasil yang terbaik jangan lupa ditonton sampai habis supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang sudah saya bagikan dan terima kasih sama teman-teman yang sudah menonton di channel saya jangan lupa like komen sama subscribe di channelnya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video video tutorial 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 lainnya terima kasih